Intro Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata majalah Playboy? Sebuah majalah khusus pria dewasa dengan model wanita nan seksi tanpa busana di dalamnya. Jika Anda berpikir seperti itu, Anda harus mengubah cara berpikir Anda. Tampilan majalah Playboy pada tahun mendatang akan berubah dengan tidak menyertakan foto bugil model di dalamnya. Isu ini menyeruak ketika New York Times memberitakan tentang keputusan bos Playboy Hugh Hefner untuk tidak memuat foto model wanita bugil lagi mulai Maret 2016 mendatang. Keputusan ini diambil ketika redaktur senior majalah Playboy Corey Jones mengusulkan agar majalah Playboy tidak menerbitkan foto wanita bugil lagi. Usulan nyentrik Corey Jones pun disambut baik oleh bos Playboy yang sudah berusia 81 tahun itu. Corey Jones beralasan para pria kini lebih suka mengakses segala sesuatunya menggunakan ponsel. Sehingga majalah porno seperti Playboy kehilangan nilai komersilnya karena pergeseran budaya. Majalah Playboy pertama kali terbit pada tahun 1953 dengan Merin Monroe sebagai model sampulnya. Di awal kemunculannya, majalah Playboy sangat digandrungi kaum Adam. Namun penjualan majalah Playboy terus mengalami kemerosotan. Dari 5,6 juta eksemplar yang laris terjual di tahun 1975, saat ini majalah tersebut hanya terjual 800 ribu eksemplar. Apakah dengan mendesain ulang isi majalah Playboy di tahun mendatang akan menaikkan oplah penjualannya? Pertanyaan yang sangat dinantikan jawabannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!